Anggota satuan PGR di telantas Polda Jatim berhasil menggerpek pesta sabu yang dilakukan 3 orang sopir truk di dalam ruang kabin truk di tol kebumas Romo Kalisari, KM16-600 Jalur B pada Kamis 12 September 2024 siang. Saat dilakukan pencergapan oleh anggota patroli unit 207 PGR Jatim 2 di telantas Polda Jatim, yakni Aibda Subrianto dan Brigadir Noaiman Hizbullah. Ternyata, 2 orang sopir yang terperkok sedang mengudap sabu tersebut berhasil kabur dari pintu lain ruang kabin. Beruntung, 1 orang sopir yang sedang nge-fly, seusai mengudap sabu lebih dulu berhasil disergap petugas sebelum sempat berhasil kabur mengikuti pelarian 2 orang temannya. Alhasil, sopir truk bertubuh ceking nan tinggi berinisial MTI berumur 48 tahun, warga LAS Merembang Jawa Tengah berhasil dibekuk. Ia merupakan sopir truk Tronton Box Bernopal PA 8382KU yang membawa muatan besi. Sementara itu, kasat PGR di telantas Polda Jatim, AKBP Imed Hairudin menceritakan, pengerbekan aksi pesta sabu yang dilakukan oleh para sopir truk di bahu jalan tersebut bermula saat anggotanya sedang berpatroli keamanan dan ketertiban pengendara jalan tol. Setibanya di TKP, pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, anggota PGR Unit 207 mencurigai adanya tiga kendaraan truk kategori besar menepi di bahu jalan. Saat memeriksa kabin truk Bernopal F9424FC warna biru muda melalui jendela pintu sisi kanan, petugas malah mendapati tiga orang sopir sedang berpesta narkoba jenis sabu. Mereka terpantau petugas patroli tampak sedang memainkan perkakas alat pemasak dan pengisah barang haram tersebut. Menjadari perbuatan mereka telah diperkoki oleh petugas, dua di antara para sopir yang sedang berpesta itu langsung berkakas kabur. Bahkan, mereka nyaris tertabrak kendaraan yang melintas. Hasil dari penggeledahan didapati sejumlah barang bukti yakni sebuah alat pung sabu beserta satu poket berisi sekitar 0,2 gram sabu. Lalu sebuah pipet, sebuah korek api, dua ponsel, salah satu ponsel milik pelaku yang melarikan diri, kemudian ada bukti KTP milik pelaku atas nama MDI. Imed menambahkan pelaku MDI digelandang oleh petugas ke kantor PGR, Romo Kalisari termasuk menyita semua barang bukti. Kemudian, pelaku MDI beserta barang bukti diserahkan oleh pihak anggota Satres Narkoba Polres Gersik untuk menjalani penyidikan dan pengembangan kasus tersebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.